Intro Ya kita dari itu tadi ke tempat Sahah Syekh Ahmad Toyib Ya kita nih di tempat Syekh Ahmad Toyib Tempatnya sahab dia Kalau yang salah belum tau Syekh Ahmad Toyib Grand Syekh Azhar Grand Syekh Azhar Disini nih Besar Oh Jadi kita disini Ditawarin makan ya Kalau makan gratis katanya Kalau misalkan itu langsung di jam Assalamualaikum 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 Nah ini kita disambut seperti keluarga disini ya Ini makannya Ya ini nih makanan-makanan Mesir ya Makanan Mesir sama mereka nih Alhamdulillah Alakulihal ya Walaupun kita Walaupun kita Ya makan Bismillah Bismillah Ya ini dia nih Kita bawa isinya Ini isinya enak nih Mereka nih Beliau itu Mendonaturi Iya Mendonaturi romanya Jadi setiap kali orang datang sini Pasti dikasih makan siang Masjid Syekh Toyib Beginilah makan luar Mesir kan Beginilah makan luar Mesir kan Di sini nih Tapi Tapi Fon Selesai kita foto Ada tehnya Iya Iya Hen Ada tehnya tadi Minum teh Apa Ya Ini nih Ini Ini Kita foto disini ya Ini nih Masjid Syekh Toyib Nah Di sini Ada masjid Syekh Toyib Ini Lagi tutup ya Di depan situ ada Banner gede tuh Sahah Syekh Toyib Syekh Toyib Tinggal tinggal Ya kita putur dulu Sebentar Ya ini nih Lagi pada minum syai Ini Syai Dari Syekh Ahmad Toyib Ini Dapat Teh ini semua Enak Tehnya paling gak kayak Teh hiasnya kan Beda rasanya Gak kayak yang New Everest itu kan Iya Pokoknya kalo buatan kita beda Sama buatan orang Mesir Ini Ya begini tehnya nih Gak ada warna Terus Ini tehnya emang enak Dicocol Iya Masukin di sini Alhamdulillah Ya sudah selesai kita Dari tempat Sebrang Nil Sebrang Nil Sebrang Nil Sebrang Nil Kita Balik lagi ke tempat Nah disitu tadi Yang itu Apa nih itu tadi Diara Lusur Temple Lusur Temple setelah tiga kali kita masuk ke taman karena karena temple akhirnya kita masuk juga ya ini tiga kalinya kita masuk ke karena karena dua kali kemarin habis waktu dan ini kita bagi pagi gini kesini ini suasana di dalam karena tempelnya ya dari karena ini entah tapi tempel terbesar apa sih yang diluksor kan Iya jadi paling-paling besar ini ya berangkat ke Cairo nanti jam 10.20 ini udah jam 9 ya ya lihat dulu nih yang bangun-bangunnya nih di atasnya harga poneglyph ini ya ya rame di sini ya Nah di sini nih ada apa namanya batang-batangnya ini tiang ini ya kan batang katanya tadi jadi jadi kita nanti naik kereta Mukayyaf ya berapa harganya 125 sebenarnya itu 105 ya tapi dari dari Aswan bukan dari ini kan bukan dari Luxor pas berangkat 70 karena kayak kereta kereta biasa nah ini Mukayyaf yang pakai AC ya nah ini suasana di dalamnya kemudian ini gede-gede ini ya apa ininya yangnya nih di depan sana itu kita masuk nah ini pintu daerah pintu daerah piang-piang tadi kemudian di sini nih nih masuk ke sini ya banyak turis ternyata ini nah batu-batunya disusun seperti begini ini obelis kan ini hampir setiap temple di Luxor kayaknya punya ini ya punya obelis ini ya nah di sana gerbang barat ya sini gerbang barat nih ya luas berarti di sini ya itu masih luas ya di luasnya masih tuh yang ke sana tuh yang nyambung ke karena karena luksor temple ya yang ada jalur iya iya jadi dari luksor temple sampai ke karena temple ya kita naik mobil aja berapa menit ya sekitar 10 menit ya itu naik mobil kalau jalan kaki lumayan tuh berarti panjang ini ya ininya yang ada kepala itu nih ya yang ada kepala kambing itu ya ya kepala kambing kalau kami di sini ya nah di sini berbatuan ini ya kita nggak terlalu keliling-keliling ya di look di karena karena ini karena waktu sudah tidak mencukupi lagi terus tiket kereta juga pesan kan nanti next time kita keliling semua semua tempat di di mana ini teman-teman ya karena karena di karena karena ini ya kita pulang dulu ya ini baru sampai sampai gerbang kedua sama ini ya nanti next time dan waktu kita kesana kunjungi semuanya hahaha ya luksor ini begitu indah teman-teman jadi kita tidak bisa mengungkapkan keindahan luksor ini ya next time kita berkunjung lagi ke luksor ya kita kelilingi semua disini kita kunjungi semua ya sampai di belakang-belakang sana itu ya kita mau pulang dulu menuju ke Cairo ya jadi selama tiga hari kita di luksor ini berangkat dari Cairo jam 11.20 sampai sekitar jam 12-an kemudian langsung berangkat beberapa destinasi seperti video-video sebelumnya setelah itu hari besoknya kita berangkat ketiga destinasi di seberang nil sana kemudian karena karena ini tutup kemarin ya jadi kita hari ini ke Karnak nah jadi apa namanya di luksor ini nggak berhenti-henti kita berjalannya karena mengingat waktu juga terus biaya penginapan juga lumayan ya kalau misalnya kita tambah Alhamdulillah hari ini selesai unjungan kita ke luksor ya jadi tiket masuk sini setelah nanya Amu tadi ya terserahnya itu untuk turis itu 200pon untuk pelajar itu 100pon sedangkan untuk mesir sendiri itu cuma 30pon untuk turis untuk tulap itu 200pon untuk pelajar itu 100pon sedangkan untuk mesir sendiri itu cuma 30pon untuk turis itu 200pon untuk pelajar itu 100pon jadi kuat ya ininya apa namanya pemerintah mesir ini sangat-sangat menghormati orang mesir sendiri ya karena mereka pemiliknya jadi mereka dimurahin gitu ya bisa jadi beneran ini jadi beneran lah kan harganya 30pon ya ini pintu keluar ya ini udah kalau masuk ke sini kalau keluar kita menuju ke sana nih masuk sini keluar kita keluar dulu udah tiga kali masuk sini bolak-balik aja pertama kemudian keluar sini masuk lagi nyoba lagi sampai foto-foto yang hari pertama itu di sana tuh harusnya karena ini masuk hari pertama destinasi tapi karena ada beberapa hal ngerintangan tak jadi masalah tak jadi hubungan jadi hari ini kita baru karena ya jadi setelah kita sampai di mahattoh luksor ini naik kereta yang 70pon itu tidak sampai di sini ya nah untuk nyari penginapannya juga teman-teman mau ke luksor ini nggak jauh dari tempat sini ya tempat mahattoh ini di sini nanti saya tunjukin nama ini hotelnya sekalian kalau misalkan teman-teman mau berangkat ke sini ya ya jadi di sana itu luksornya ya di sana luksornya apa mahattohnya mahattoh kereta nah patoknya di sini nih teman-teman kalau misalkan mau cari penginapannya di bayi itu Asia ini nih masuk ke sini masuk ke sini ada baalah kemudian di sana ada jualan is tapi nggak jualan nah itu nama hotelnya itu New Everest ya ini per malamnya 200 atau nggak salah ya 400 ya lupa ini segitu nih di sini ya masuk ke sini nih udah ada tanda panah itu masuk ke sini nih nah disinilah tempatnya kalau misalkan mau ke luksor yang nggak pakai travel ya ini perjalanan dari Cairo naik kereta jadi di sana teman-teman tempatnya ya tuh yang kuning itu tuh yang kuning itu masuk sana itu hotelnya ya ya jadi kalau misalkan kita nggak pakai travel itu itu kalkulasi uangnya dihitung-hitung 400pon habis ya itu sudah sama makan dan lain sebagainya sama kita naik ngabel pergi ke sana kemudian nyewa-nyewa apa nyewa mobilnya sekalian kan terus poin seluruhnya itu udah 400pon sama dengan tiket balik ke Cairo nya sama penghidupan juga jadi peralaman kalau misalkan nggak pakai travel itu kita biayanya 900pon nah disini penghidupan kita ya dua kamar satu kamar kemudian ini kamar satunya nah ini orang luar negeri orang Itali kalau nggak salah ya kita siap-siap mau pulang ya sekarang kita siap-siap mau pulang nih udah siap lah mau pulang sebenarnya keretanya udah datang tapi nunggu kita karena kita ada orang dalam ya karena dikibulin harga tiket Rp105 beli Rp125 dari Aswan ya ini sebenarnya udah ya jam lewat udah 22 nih telat 2 menit lah paling nah disini ya Jadi kalau misalkan mau nginep di sana tempatnya ya tadi nggak jauh dari Mahatho Mahatho Luctor ya ini kita sudah berada di stasiun ya nunggu kereta kita entah itu udah berangkat atau belum ini enggak tahu nih udah berangkat belum kereta kita ya kita ditinggalin kereta tapi karena kita ini orang-orang kensin jadi ditinggal ya ini kerjaman kita nih buat di kereta selama sekitar 10 jam teman-teman jadi kita nih naik kereta dari Roja dari Roja Sani ya ya suasana kayak gini nih kalau dari Roja ulah lebih mewah lagi ya lebih dingin lagi AC nya lebih nyaman lagi tapi harganya juga berbeda ini Rp125 dari Aswan ke Kairu kalau dari sini ini harganya 105 poin ya Nah untuk biaya yang kita bayar seberapa coba eh oh kode-kode sulit foto sama orang ini ha? foto lu cipat foto apa? dia mau saw ya saw? 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 ya pas malم ya as You so yambil not you even not not ya kita sampai ke Cairo ini jam 11 jadi dari Luxor jam 11 sampai sini jam 11 juga jadi perjalanan kita 12 jam perjalanan kita satu hari satu malam ya jadi biaya total keseluruhan itu kemarin biaya masuk-masuk itu sekitar 600 pon jadi kalau misalkan di jumlahin seluruhnya enggak pakai tas dari Sri Daim itu sekitar 1000 pon teman-teman dan kita sudah sampai di Romsis ya di stasiun di Cairo begini suasananya ya kemarin belum sempat video ini ya ini akhir dari perjalanan kita kenapa nih juap nah karena enggak terang Oke teman-teman hanya ini yang bisa kami sampaikan jika ada kritik dan sarankan untuk komentar di bawah dan sampai ketemu di video selanjutnya ada sebuah ungkapan barang siapa yang tahu akan jauhnya perjalanan maka bersiap-siaplah dia dan beberapa teman saya disini dan terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ada dua fotografer nih dan tiga orang yang masih gak berencana hidup pergi